Intro Yang mulia, justru sebenernya saudari Giselle ini penyayang binatang yang mulia Yang mulia jangan percaya sama mereka tuh ngarang Kamu gak percaya sama aku, kamu gak ngeliat aku tuh penyayang banget orangnya Kamu lupa Giselle tidak bersalah Video tadi tuh tidak valid yang mulia, klien saya ini punya beberapa foto dan video dengan kualitas gambar yang lebih jernih Asli dan terupdate dari klien saya yang mulia Ini bukannya itu, alpaka ya Alpaka Terbukti dia sangat penyayang binatang yang mulia Itu kelinci Burung hantu Burung hantu Ya sama aja kan mesehatkan sama Bedaaa Mungkin saya tanya-tanya sedikit, bener Giselle, kamu tuh memang pecinta binatang Iya, kan memang suka Emang kamu gak takut sama sekali sama binatang? Engga sih yang mulia, soalnya kan udah dikasih tau dulu gimana caranya, behaviornya mereka kurang lebih seperti apa Terus kita juga udah dikasih tau do donsnya seperti apa Itu yang mulia, makanya saya berani Yang mulia Kedip yang mulia Yang mulia Apa sih? Ngecek sana, cek gula sana Apa-apa Apa-apa ngelakun, apa-apa ngelakun Heran banget Dia harus cek gula Oke kalau gempi sendiri, anaknya Giselle juga suka binatang seperti kamu Suka juga Dan gak takut sama binatang ya Engga, dia juga lah berani Saya tanya sama Safana dulu asisten saya gimana menurut kamu Kayaknya gak salah sih Giselle gak salah ya, nah tuh ya kuliah Safana terlihat orang baik orang jujur Tapi buktinya tadi ada Saya mau tanya sedikit sama Safana, kamu kuliahnya jurusan apa? Udah selesai sih tapi jurusan markom 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 Markirin komputer Bukan Markirin Apaan markom itu? Marketing communication Kamu kuliah di sini? Di luar 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 Safana Safana Apakah kamu suka dengan MHS? Kamu ngikutin MHS? Suka banget dong Serius Serius Lu kalo ngomong sama lu saya inggris ngomong pake bahasa inggris dong Oh Ya udah saya diem aja Ya udah saya diem aja Lu favorit talent di Hakim sendiri Oh talent What name? Oh Echa dong Echa 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 nama lengkapnya siapa berani-berani dari nama lengkapnya siapa nama lengkapnya siapa nama lengkapnya siapa kamu kamu ngapin duduk situ duduk sebelah saya kita profesional aja guys oke sidang tetap sidang mau dianak siapa saya tidak peduli ini yang peduli suruh dong ambil minuman lagi jangan begitu ya profesional Hai kamu savana aku minum enggak profesional ya tapi yang mulia anaknya bos bro punya bro punya bro punya Bapak Sabana di net ya maaf diralat yang punya ya maaf ya bukan cuma di net bukan kerja di net kok suasana jadi nggak enak lanjut saya mau lanjut ke kasus Kak Gisel ya tapi serius yang mulia savana tetap disitu nggak apa-apa nggak apa-apa tadi katanya nggak boleh tadi katanya nggak boleh deket-deket yang mulia harus dikursi asisten sekarang boleh gimana sih galgen ya terserah savana aja sih maaf ya maksudnya kalau savana mau disini disitu terserah dah iya nih savana tiba-tiba minta dipundak saya juga sih lanjut iya ampun ya saya lanjut ke kasus satwa langkah saudari Gisel saya mau mendatangkan saksi dari tindakan pencurian satwa langkah yang dilakukan oleh terdapat Gisel kalau memang saksi mau didatangkan batik Gisel kamu kembali ke ruang pembela Kak Gisel boleh duduk disini ini adalah orang yang bisa memberatkan seorang Gisel tahu kenapa gini bayi siapa disaksinya Gisel apakah bisa menebak siapakah sosok dibalik juba ini ya belum dong bisa kira-kira maaf banget yang mulia bisa diem nggak kamu diem dulu kita ketahuan dong baiklah saya curiga ini kayaknya mas Agus deh kayaknya deh aku cuma adatang deh aku tahu kan kalau kurang ajar lagi salah lagi gue jangan kegiatan dari potongannya pasang mas Agus itu begini siapa yang berani pakein topping begitu kalau mas Agus bukan mas Agus yang dipakein topping kita semua yang tutup patok apakah kamu mengetahui sosok Gisel betul yang mulia betul yang mulia oke apa bener kamu pernah melihat dari tindakan Gisel betul yang mulia dia kayaknya cuma bisa jawab betul yang mulia betul yang mulia kamu tanya yang lain kamu mau nanya sesuatu boleh silahkan satu pertanyaan kasih kesempatan kalau benar anda menambahkan 2 juta rupiah sebut bukan bues emang kamu pernah pergi-pergi sama saya buka wabuk bisa jadi jawaban yang bagus ini udah tidak bisa mengelak lagi saudara Gisel dia melihat langsung bagaimana kejahatan saudara Gisel untuk mengambil hewan-hewan langka yang mulia pada itu kan ketiga kita akan buka siapa kasus sok dibalik jubah ini siapa sih Nita ya Nita ada orang rumah siapa yang mulia bener kamu tidak bisa menebak siapa dia bisa kayaknya gue kunyi cantik soalnya si butet ini mas tadi agak batak ngomongnya bisa jadi bisa jadi ini butet 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 di Surabaya atau di Jakarta di Jakarta yang mulia temen apa sih Gisel temen curhat temen curhat temen sharing semua cuman waktu jaman kita dulu dia belum ada waduh tapi cerita-ceritanya udah nyampe cerita-cerita udah nyampe apa cerita yang kamu yang yang mempengantuk yang mulia oke baiklah apakah benar si Gisel ini suka apa namanya menyelundupkan atau menjual binatang-binatang langka betul yang mulia banyak kali di rumahnya yang mulia dia itu suka elus-elus kepalanya suka ngasih jajan biasanya kan kalo udah dikasih jajan emang nurut ya yang mulia sayang gitu yang mulia tapi kan betul kan Debbie kalo liat banyak binatang-binatang di rumah kak itu kan yang apa nih yang tersayang apa apakah itu binatang langka atau memang binatang yang boleh dipelihara karena kita harus membedakan itu kucing itu binatang yang boleh dipelihara kucing-kucing banyak nah kucing boleh dipelihara bukan binatang langka baiklah kita tanya lagi kepada Sri Desi momen apa yang paling berkesan selama kamu bersama Gisel kenapa dia sih yang tamunya? banyak banget yang mulia jadi dulu pas awal-awal belum terlalu dekat banget yang mulia jadi Tata ini pernah beliin aku kamera yang cukup mahal banget di PIM aku inget banget katanya biar bisa konten-konten biar bisa berkarya biar bisa itu berarti kecenderungannya adalah untuk fashion sedangkan bu Gisel sendiri lahiran Surabaya Jawa Timur orang Jawa Timur kan berarti biasanya yang suka fashion itu orang Jawa Barat Jawa Barat tanah Jawa Barat itu disebut juga dengan yang namanya bumi fashion dan dengan hal ini dengan hal ini saya tegaskan Bu Gisel bersalah kenapa? jelas karena dia cantik kok cantik bersalah? karena adanya orang cantik orang-orang kaya saya disebut jelek Jawa Barat Gisel kamu sudah beri kesempatan untuk membela diri kamu sendiri silahkan apakah memang kamu memelihara binatang-binatang langkar dan akhirnya kamu menjualnya dan berfoya-foya akhirnya dengan duit gak pernah yang mulia saya cuman pelihara hewan yang memang boleh dipelihara menurut kamu kamu sendiri baik gak orangnya? nanti malu dong nge-labelin diri sendiri ya enggak cuma tanya aja kamu menurut kamu kamu baik atau tidak? menurut kamu? gimana? baik banget jujurnya saya agak bingung silahkan keputusan oleh Bu Yang Mulia kami semua sudah serahkan ke Yang Mulia kami disini hanya membela saya tahu bahwa saya juga pernah bekerja sama di salah satu film sama Kak Gisel dia orang yang baik saya tahu juga saya kaget kenapa dia sampai menjual hewan-hewan langka itu sudah Eca mau nambahin gak? cukup Yang Mulia buat Kak Gisel emang dunia ini pahit ya makanya Tuhan menciptakan savana yang manis poin 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 tanggap poin pinter-pinter aja pinter lu bim-bim mengantar CP lu ya? dikerja lu dikerja lu ya? baiklah baiklah saya putuskan saja langsung ya Gisela Anastasia dengan bukti-bukti yang ada tadi saksi juga sudah mengatakan pembelaan juga sudah ada juri berat untuk saya yang memberikan keputusan ini hilangkan masalahmu iya iya harus kami mohon anda menimbang-nimbang dengan baik yang mulia oh pusing pusing beneran nih duh aus nih aus saya aja yang mudah gak apa-apa saya aja gak apa-apa ini tadi saya jadi kayak ada ini iya usah-usah oh iya nanti kamu takpe terima kasih tapi ya terima kasih tapi ya terima kasih Gisela Anastasia saya nyatakan kamu tidak bersalah ya ya siap-siap siap-siap Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, semua sudah selesai. Kek mana? Kek mana lagi, Pak? Kek mana sih ini? Terima kasih.